Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Saudari dan anak-anak terkasih. Puji Tuhan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam program Satu Hati Sapaan Tuhan Tiap Pagi dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur edisi hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan Bapak di sepanjang istirahat malam kami sehingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui renungan satu hati. Biarlah kiranya roh kudusmu boleh memimpin kami dalam kami memahami kehendak Bapak melalui firman Tuhan yang akan kami baca. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami berdoa. Amin. Tema rendungan kita pada pagi hari ini adalah Memahami Jenji Murni Ayat Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Masmur 12 ayat 5-7 yang akan dibacakan oleh anak Aruna Binar, jemaat anak GKJ Condong Catur. Silakan Ananda Aruna Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Masmur 12 ayat 5-7 Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami, kami menang, bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami oleh karena penindasan terhadap orang-orang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, Sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. Tujuh kali dimurnikan dalam dapur pelaburan di tanah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Ananda Aruna, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, Suatu janji memiliki makna apabila janji tersebut diwujudkan atau ditepati. Kualitas suatu janji tergantung bagaimana pembuat janji mewujudkan janji tersebut sesuai yang dijanjikan dan tentunya tepat pada waktunya. Tidaklah mudah mewujudkan suatu janji yang berkualitas. Diperlukan kesungguhan dan juga tanggung jawab. Janji bukan hanya terjadi dalam hubungan antarumat manusia, namun juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Alkitab menuliskan janji-janji yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Janji Tuhan senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Janji Tuhan merupakan wujud kasih Tuhan kepada kita. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Karena itu penulis kitab Masmur menyatakannya sebagai janji yang murni bagai perak yang teruji dalam api. Sebagai umatnya tentunya kita dapat berharap pada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena janji Tuhan adalah janji yang murni, maka janji tersebut pastilah juga berlaku bagi kehidupan kita. Memahami janji murni Tuhan sangat diperlukan sehingga kita tidak asal memuntut janji tersebut. Untuk dapat memahami janji murni Tuhan, kita harus mengenal sang pemberi janji dengan baik. Kita harus mengenal Tuhan supaya kita dapat memahami apa maksud janji murni Tuhan tersebut. Dengan demikian kita tidak salah dalam menerimanya. Kita tidak asal menuntut janji tersebut untuk terwujud dalam kehidupan kita. Janji murni Tuhan diberikan untuk kebaikan kita. Marilah kita memahaminya dengan baik sehingga janji murni Tuhan dapat terwujud dalam kehidupan kita. Demikian renungan Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita mengenal Tuhan dengan baik sehingga kita dapat memahami janji murni Tuhan bagi kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kami boleh merenungkan firmanmu pada pagi hari ini. Dan terima kasih roh kudus boleh menolong kami dalam kami memahami maksud dan kehendak Bapak bagi kehidupan kami. Bapak biarlah kiranya setiap hari kami boleh lebih mengenal Bapak sehingga kami juga dapat memahami janji-janji Bapak dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan hari-hari kami setiap waktu kami ke dalam tangan penyertaan Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.